ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua di channel sebuah alifatih sebelumnya like dan subscribe ya supaya gua lebih semangat dalam ini gua kali ini bakal mencoba bagaimana cara apa saja yang harus dipersiapkan sebelum bermain pada mobile legend ya sebelum ini tutorial untuk para pemula yang belum mengerti apa sih bagaimana sih cara bermain mobile legend apa yang harus dipersiapkan untuk sebelum bermain dalam mobile legend pertama yaitu adalah hero hero ya ini hero adalah nah hero kumpulan karakter-karakter yang bakal untuk dipakai dalam game game nanti ya ini hero hero terbagi ya hero itu dibagi ada yang tank tank ini dia kuat karena sesuai dengan namanya tank ini kuat factor ini factor untuk bertarung ya ya sih istilahnya untuk bertarung kalau misalkan untuk tank itu untuk bertahan assassin assassin ini untuk ya istilahnya dia kayak support gitu lah tapi dia hampir sama kayak fighter tapi fighter itu dia darahnya lumayan tebel darahnya lumayan tebel kalau misalkan assassin rata-rata darahnya tipis darahnya itu apa sih gampang mati ya assassin itu ini dia bisa menggunakan skillnya dari jarak jauh gitu loh dari jarak jauh jadi untuk teman-teman kalau misalkan untuk tutorial dasar saya sarankan sih untuk menggunakan tank ya karena apa sih darahnya juga tebel darahnya juga kuat lah istilahnya untuk kalian kalian jadi nggak susah untuk bermainnya juga saya sarankan nanti pasti dikasih tutorial juga yaitu Balmon ya Balmon nah setelah hero kita cek juga Hai ini di prep ya prepare ya di prep Hai nih emblem pertama emblem emblem itu fisikal nah ini kalau misalkan untuk teman-teman yang fighter fighter biasanya menggunakan fisikal karena dia itu untuk yaitu untuk menyerang dari musuh-musuh magical maka ini kalau misalkan magical ini kalau untuk yang bertipe magic seperti kayak si Herli dari Mage ini biasanya dipakai untuk Mage ya biasanya untuk hero Mage yang tadi Mage itu yang udah diberaskan itu loh nah ini untuk tank ini menambah kekuatan contohnya armor tuh armornya HP no armor nah ini digunakan untuk hero-hero yang bertipe tank nah yang ini asasin jadi untuk teman-teman yang suka bermain dari asasin ini wajib untuk digunakan asasin itu contohnya seperti apa sih hero apa tadi ini contohnya itu lancelot alucard Natalia Hai dan lain-lain lah ya namun tin untuk teman-teman kalau misalkan Maxman mana nih Maxman Maxman ada tapi kalau misalkan di tutorial yang saya ini belum ada aku belum kebuka ya belum kebuka ya mungkin ini Nah setelah itu kalian harus mengetahui apa itu mode-mode pada game Mobile Legends pertama yaitu klasik pertama yaitu kelas nah mode klasik itu adalah mode awal ya yang bisa untuk kalian pelajari bisa 5 versus 5 ini pasti 5 versus 5 sih Nah tujuannya apa yaitu menghancurkan turret musuh ini belajar belajar sebelum masuk ke mode berikutnya yaitu lengket Nah kalau misalkan di klasik itu kita bisa menggunakan hero-hero yang kita miliki sama yang dapat trial nah itu jadi maksudnya ada yang trial gitu enggak perlu beli heronya tapi masih bisa kita pakai berbeda dengan di rank nah Rang itu apa Rang itu untuk mode match di Mobile Legends yang menjadi hidup mati kadir seseorang pemainnya jadi misalkan ada tahapan-tahapannya kayak misalkan sekolah gitu ada SD SMP nah jadi kalau misalkan ini kalau misalkan kita menang yaitu kita naik kelas tapi kalau misalkan kita kalah jadi turun kelas itu jadi kalau misalkan itu mode dia ada ininya ada kelas-kelasnya ya contohnya pertama itu warrior kedua elite ketiga Master Master keempat Grandmaster kelima Epic ke-6 legend ke-6 ke-7 itu mythic nah jadi teman-teman kalau pertama itu harus tahapnya itu warrior jadi kalau misalkan teman-teman udah warrior terus naik ke elite nah elite nanti Master nah Master nanti kalau misalkan itu teman-teman dari elite itu kalian bisa turun di warrior juga bisa turun nah itu mentok itu nggak bakal bisa turun lagi jadi untuk teman-teman kalau misalkan belum bisa untuk bermain fasih ya bermain ini usahakan bermain dulu di klasik sampai menguasai hero yang kalian sukai gitu loh jadi jangan langsung di rank karena kalau misalkan di rank itu udah termasuk cukup berat lah karena istilahnya bertaruh gitu loh antara menang dan kalah hidup dan mati gitu loh ya ketiga itu brawl nah teman-teman ini kalau misalkan brawl sistemnya masih lima-lima tapi mempunyai cuma satu line atau satu garis ya cuma satu garis doang nah kalau misalkan di dalam klasik rank itu bisa untuk mengisi ulang dari darah mengisi ulang dari darah atau HP HP dari karakter nah kalau misalkan di brawl ini nggak bisa kita harus menghancurkan hero-hero sorry menghancurkan monster-monster hutan untuk mendapatkan darah itu untuk meragen meragenerisasi HP 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 itu atlias darah ya keempat itu face IE kalau misalkan ini face IE mode match yang akan mengadu kamu dan tim melawan IE nah disini tempat bagi kalian untuk menguji coba hero baru atau ber-experiment dengan hero lama nah jadi dia sama seperti custom hampir sama seperti custom ya jadi kalau misalkan untuk IE saya belum pernah main tapi kalau misalkan ini custom tapi kemungkinan kalau misalnya IE ini untuk tim ya kalau misalkan ini untuk bisa kita sendiri nih custom custom itu kita bisa untuk melawan orang melawan Hai teman atau bersama-sama melawan komputer IE itu adalah komputer ya itu adalah komputer jadi kita bisa untuk berlatih nah kalau misalkan saran saya yaitu teman-teman untuk berlatih yaitu custom custom ini bisa untuk berlatih ya nanti saya bakal tunjukkan juga oke my hand nah ini my hand karena ada ini aja event ya mungkin itu saja ya mungkin lagi teman-teman kalau misalkan sebelum bermain juga kalian bisa kok misalkan mempunyai hero ya mempunyai hero nah bisa kita klik wait untuk apa sih melihat bagaimana cara bermain orang-orang yang udah jago dalam hero-hero yang teman-teman sukai klik aja guide nanti bisa ini bisa cari no ini tutorial 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 ya bisa jadi intinya ya yang harus dipersiapkan adalah hero nya pertama hero Hai nah yang ini kan emblemnya kedua nah terus ability nya ability nya itu spill-spill nya ya spil-spill nya execute retribusi inspire nah kalau misalkan untuk teman-teman awalnya adalah mendapatkan spil yaitu eksekusi eksekute nah nanti kalau misalkan teman-teman udah dapat yaitu retribusi nah ini sangat penting ya untuk teman-teman yang suka bermain dengan hero bertipu asasin karena hero yang bertipu asasin ini sangat perlu mendapatkan gold untuk supaya hero nya itu tajam gitu loh dan bisa langsung naik level nah karena di dalam mobile agent itu mempunyai level-level ya jadi levelnya kalau misalkan udah level level pertama dari level satu nah nanti kalau misalkan udah level 4 level 4 itu sampai 4-10 itu udah mid game nah itu jadi kalau misalkan pertama itu 1-4 1-4 itu awal game jadi teman-teman kalau misalkan mau cepet-cepet skill kita sakit hero kita sakit yaitu banyakin yaitu farming nanti saya saya bakal contohkan apa itu farming tapi nanti saja di video saya berikutnya ya nanti ini hal yang dipersiapkan dulu aja ya nah ini dia adalah gear gear yaitu adalah item-item yang harus kita yang kita butuhkan dalam permainan nanti tipe-tipe gear itu ada yang physical attack, lifesteal ada yang crit chanche ada yang of min speed, ada armor ada cooldown reduction ya ada plus happy ya jadi dari teman-teman nanti bakal saya jelaskan apa itu yang ininya per item-itemnya nanti saya bakal jelaskan juga ya nanti di video nah mungkin itu saja ya nah ini juga sekalian nih pengenalan juga yaitu battle point nah teman-teman untuk membeli hero atau membeli item-item teman-teman bisa mengumpulkan dulu dari battle point nah battle point nah hero-hero ini contoh misalkan saya pertama itu pertama main itu saya belinya itu banek ya karena harganya juga enggak terlalu mahal harganya juga murah ya tapi saya sekarang lebih suka bermain nalukar sih ya mungkin itu saja ya bagaimana pengenalan dasar tutorial dasar dari mobile legend nanti kalau misalkan video ini sudah di view lebih dari 2000 orang ditonton 2000 orang nanti saya akan share bagaimana cara tutorial dasar bermain di dalam dalam gamenya langsung ya ini kan untuk pengenalan dasar dari para-para teman-teman yang baru bermain mobile legend jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi untuk mendapatkan notifikasi terbaru mungkin itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati